Tanggal 17 Oktober lalu, kita membahas tentang Sri Asi di Twitter Space Bersama K.U.P. kan Disitu kita dengerin K.U.P. cerita tentang mengapa sih Sri Asi dimundurkan Kayaknya Kira-kira ada gak sih hubungannya sama komik ya Sama komik Sri Asi sendiri atau dari semua Bible yang katanya sudah dibikin sama Mas Joker Ada gak sih hubungannya sama komik-komiknya Oke, kalau misalnya ngomongin soal Bible nih Kalau yang di Bible di film kan Bang Jokan Kalau Bible di bumi langit nih Akhirnya kita mulai dulu dari kompas Dari kompas jadi yang tadinya cergam klasik Dilanjutin ceritanya oleh para maestro masih Jadi Pak Asmi masih terlibat gambar, Pak Man masih gambar, Pak Gerdi masih gambar Semua masih bikin cerita dan bikin gambarnya Ya ada kebutuhan untuk merancang sosok yang Sri Asi yang berbeda Tadi kalau angkatan sebelumnya udah kenal Nani Kemudian keangkatan yang lebih dewasa kita kenalkan Ghanis Kita perlu juga set up Sri Asi yang buat remaja Buat remaja SMA sampai akhirnya Untuk mengisi jenjang di bawahnya Dan untungnya konsep Sri Asi itu konsep menitis Jadi dia bisa pindah ke sosok-sosok berbeda Jadi kita tidak bikin sosok Rengganis yang lebih muda Tapi kita bikin sosok baru Karena memang kebutuhannya setelah di observasi Ada keinginan tokoh jagoan perempuan yang A, B, C, D, E gitu ya Jadi dari FGD, dari apa kita temui Terus dari studi di Webtoon juga Kebutuhannya adalah jagoan yang Karakternya jadi beda banget sama yang buat kalangan ini Karena memang pertumbuhan perkembangan Kedewasaannya kan juga beda ya Ketika kita baca ini Buat tingkat kedewasaan yang gini Mereka butuh sosok profil perempuan seperti Rengganis Ketika remaja mereka butuh sosok seperti Alana Akhirnya buatlah Alana yang Seperti yang kita baca di Webtoon saat ini Dan keduanya berjalan bersamaan Kedua ini Itulah kenapa jadi ada Ada seriasi yang berbeda Nani untuk angkatan yang lebih dewasa Yang memang sudah kenal sebelumnya Dan masih mengikuti Ada Rengganis untuk angkatan yang sekarang Ya tadinya untuk yang adult Dan Alana untuk teens Gitu kira-kira Jadi kenapa ada seriasi beda Sama satu lagi asih Nah kalau asih ini adalah Kebutuhan untuk meletakkan dasar Cerita seriasi secara keseluruhan dalam jagad Jadi harus dikasih landasan Barulah kemudian dibuat Seriasi di dalam serial Jaga Bumi Yang kita kenal sebagai asih Jadi itu Kalau Nani Wijaya yang versi R.Akosasi Dengan Nani Wijaya yang di Patriot itu Sebenarnya sama atau beda? Basicnya sama Cuma memang tetap ada pengembangan Ya itu tadi Karena pertimbangan pembacanya ya Pembacanya sudah terbiasa Waktu itu memang Kalau angkatan-angkatan pembaca Nani Wijaya Itu terbiasanya dengan komik Amerika Dengan karakteristik yang lebih Ya seperti itulah Ya maksudnya sosoknya Seperti apa profilnya Jadi Nani Wijaya Lebih dekat ke situ Tapi dalam konteks lokal Jadi Profil superhero yang ada dalam bayangan Pembaca komik Ya waktu itu karena Jatuh cinta pertamanya kan Tiap angkatan beda ya Ada yang jatuh cinta pertamanya Ketika dia baca pertama Cergam Itu yang memang Yang Indonesia Kemudian angkatan berikutnya Terbiasa dengan komik-komik Dari Eropa Angkatan berikutnya Terbiasa dengan komik Amerika Angkatan berikutnya Terbiasa dengan komik Hong Kong Angkatan berikutnya Terbiasa dengan komik Jepang Angkatan berikutnya Terbiasa dengan komik Korea Webtoon ya Jadi Tiap angkatan Punya Jatuh cinta pertama komiknya beda Dan Bahasa Bahasa ininya juga beda Bahasa visualnya beda Tutur ceritanya beda Tutur gambar itu Beda kontennya beda Jadi kita Untungnya di bumi langit Semua angkatan ada Semua angkatan Jadi bisa langsung berkonsultasi Iya komunikasi Kita komunikasinya enak Jadi gak ada gap Tiap angkatan bisa dapat Jaguan versinya Versi angkatan masing-masing Itulah Yang Keuntungan di bumi langit Itu menarik juga Karena memang Berarti memang bumi langit itu Pengen semua komiknya Bisa dibaca Di setiap angkatan Jadi makanya ada yang Mungkin ada yang gambarnya Lebih ke style Amrik Komik Amrik Ada yang ke Style komik Jepang Ada yang ke Manhua Atau Wetun Tinggal pilih aja Bahkan anak-anak juga bisa Memang Wah ini kok kenapa Ini isi kembangnya sih Jangan Kalau berarti Mungkin Kalian gak cocok sama yang style manga Kalian bisa pergi ke Yang Patriot Yang style nya lebih ambil Yang suka ini Bisa pilih yang ini Yang suka itu Bisa pilih itu Kalau yang suka semua Ambil semua Terserah Pilihannya ada semua Pilihan ada semua Nah Kalau aku tadi tertarik sama Konsep Sri Asih itu Menitis Kenapa Akhirnya Memilih untuk Konsepnya itu Menitis Kayak gitu Itu dari Pak Kossasih nya sendiri Memang secara eksplisit Dibilang titisan Dewi Asih Ya udah Jadi kita Lanjutkan itu Kalau memang Sifatnya titisan Memang tadinya Pak Kossasih Gak bikin Sri Asih Yang lain Tapi kalau konsepnya menitis Berarti ketika Nani tugasnya selesai Sri Asih Kesiapa? Kan Pasti ada batas usianya Kan Kalau yang namanya orang Mau Ya beda kan Sama Mandala Kalau Mandala memang Darahnya separuh darah siluman Kalau ini kan Nani tutup manusia Kalau dia Ada sukmasri Asih Memang Dia penuaannya Lebih lambat Selama sukmasri Asih Masih ada Tapi begitu dia Eh Bentar dulu ya Ini Kalau tugasnya sudah selesai Namanya manusia Kan tidak ada yang sempurna Tidak ada yang Abadi Kecuali mungkin Mandala Karena itu pun dia Karena udah setengah siluman Dan itu pun ada Suatu saat Ada ininya Pak Man bilang Usianya sampai 600 tahun Oh Oke Itu dari Bukan spoiler gengs Memang udah disebut Sama komikus aslinya Nah itu Pak Man ya Jadi kalau dia dari Tahun 1700an Dia tinggal dihitung Berarti dia kira-kira Ada 1700 tambah 2300 Berarti dia Ada sampai tahun 2300 Kira-kira Lama dia masih Di setiap bumi lagi Memang ada angkatannya Bahkan karakternya juga Angkatannya banyak Dari angkatan penjajahan Juga ada Mandala contohnya Betul Kalau Misalkan tadi kan Udah disebut Kalau Ada yang versi Amerika Gaya gambarnya ya Terus ada versi yang Jepang Manga Atau yang terbaru Versi Korea Itu sebenarnya Apakah strategi Dari tim editorial Untuk Menyesuaikan dengan target Pembaca Betul Ya biar bagaimana Kan Kita ingin Kita Punya rasa memiliki Sama Jaguan-jaguan Emang sudah Jalan puluhan tahun Kan Itu Patut di Acung jompol sih ya Maksudnya Para komis-komis ini Bisa gitu Megang satu karakter Sampai puluhan tahun Itu aja terus ya Kita aja susah ya Baru Bikin Osi Satu Terus Ntar tahun depan Ah pengen bikin Osi Yang baru Yang kemarin Aku ketusuk Aku ketusuk Aku ketusuk Aku waktu kuliah Bikin Osi Osi itu original karakter ya Dislamer Biar tau Osi itu original karakter Aku pernah bikin karakter begini Tiba-tiba Karena seiring bertambahnya usia Pengalaman tuh juga bertambah Yang tadinya mungkin Anak Karakternya tuh di kuliahan Nah sekarang Karakternya mungkin Wanita karir Iya Di kehidupan budak-budak korporan Terus yaudah Jadi Hebat banget gitu Bisa 20 tahun Garap karakter yang sama Terus terus Yaudah itu Kita patut ke presiden Sayang banget Kalau udah 20 ada 20 tahun berjalan lebih Tiba-tiba putus Padahal sebenernya ini Bisa dibuat relevan Terus relevan Nah makanya ini Upaya kita Bukan hanya sebagai Apa ya Maksudnya pasar dan jualan Tapi kita melestarikan heritage Heritage Jadi tujuan utamanya Bumi langit sebenernya Awalnya adalah heritage Jadi melestarikan Karya sastra rupa Indonesia Yaitu cergam Jadi tujuan utamanya 10 tahun pertama kan kita itu Kita gak Gak terlalu berpikir Soal bisnisnya Tapi ketika 10 tahun kita berjalan Ini gak bisa lanjut terus Kalau kita tidak mulai berpikir Bisnisnya Makanya kita Perlu Menyokong Apa ya istilahnya Visi Visi heritage ini Dengan Dipadukan dengan bisnis juga Supaya ini bisa terus sustain Kalau dilihat Implementasinya Kelihatan banget Di kantor ini Kalau kita lihat jumlah karyawan Dibanding sama Yang mikirin bisnisnya Justru lebih banyak kan Yang in-house Supaya bisnis ini bisa Terus berkelanjutan Tapi kreatornya juga tetap ada Dan dari luar kita juga undang Untuk bikin Ya itu Ternyata konsekuensi-konsekuensi itu Juga harus Harus kita pikirkan Dalam dunia kreatif Sustainability atau kesinang Kalau begitu Pemilihan kreatornya sendiri Misalkan yang Ganis kan ditulis Digambar oleh Mbak Alti ya Lalu yang Sri Asi Celestial Goddess Ditulis oleh Archi dan Devita Itu ada pertimbangan apa Selain Stylenya ya Ya Jadi sesuai dengan Angkatannya juga Ya kayak Kalau Dia Virgo and Sparkling Kan Kita undang Mbak Anissa Karena ya memang Ya Beliau yang Yang udah berkecimpung disitu Udah kenal betul Dengan pembacanya Nah yang sebelumnya juga Misalnya Aziza Mbak Aziza itu kan Memudah memang sering menang lomba Komik dan lainnya Terus Alti juga udah punya pengalaman Bikin komik Dan mereka berdua Ya profil yang cocok Sama Karakter ganis itu sendiri Perempuan mandiri Dan dia juga punya Idealisme Cocok lah Jadi gambarnya Sama ininya juga Akhirnya masuk Soulnya dapet gitu Ketika Oh iya Ini memang Sri Asih Pada masa Angkatan itu Ya potretnya Terwakilkan juga oleh Apa yang mereka tulis Apa yang mereka gambar Dan Akhirnya Karakter ganis itu Jadi hidup Karena ada Afeksi Dari soul Kreatornya Inilah mungkin Berarti memang Kayak Mbak Mbak Upi Itu kan Berkali-kali Gitu ya Kalau misalkan kita Ada di ICC Ada di Popshow Atau apa Memang selalu Disebutkan Bahkan sama Aktornya Kalau Mbak Upi Itu memang Sudah terpilih Untuk mengerjakan Sri Asih In real world Terus juga Pevita juga Memang sudah dipilih Sri Asih Buat Jadi titisan Sri Dewi Asih Di jagad Sinema Bumi Langit Tapi aku penasaran Kita tadi Ngomongin Ganis Ngomongin Alana Aku pengen Tau deh Dari Dasar-dasar Kenapa sih Akhirnya Kostum mereka Seperti itu Jadi kan Si Ganis Itu kuning Dari semua Yang lain Yang hitam Merah kuning Ganis Itu kuning Sendiri Kayak Dia mau jadi Center Kalau di girl group Gitu kan Paling Mencolok Oke Ini menarik sih Jadi Waktu Mas Iwan bikin Patriot Prahara Dia kan menyesuaikan Dengan Sri Asih Klasik ya Cuma Ada penyesuaian Kalau dulu Sri Asih Klasik itu Pakai kain Saja Mas Iwan Berinisiatif Untuk bahwa Dia ada Selain kainnya Ada Apa sih Isinya Pangsinya ya Jadi Karena dia butuh Bergerak bebas Ntar kalau terbang Kainnya kibar-kibar Kelihatan Ada faktor-faktor Seperti itu Yang dipikirkan Ketika harus Gambar Misalkan Dia harus Nelihat ke atas Ada konsekuensi Logisnya Kita gak mau Fun service ya Nanti kan Kalau ada di Comic comic Di shoot dari bawah Yang kelihatan Bukan ada sesuatu Di sana Bukan mata saya loh Terus gitu Terus Begitu Di Waktu itu Editornya Mas Uwi Yang ditunjuk Untuk yang Seriasi Yang Reganis Jadi Mas Uwi Mas Uwi Juga kan Aktif ya Maksudnya Dia cukup Vokal juga Terus Jadi Kemudian Bertiga tuh Aziza Mas Uwi Sama Mbak Alti Berpikir Seriasi Di Angkatan ini Bakal Pak Kek Kostum Seperti Apa sih Ketika Dia jadi Aktifis Lapangan Dia butuh Banyak Benar-benar Butuh Aktifitas Fisik Yang Konkret Yang Sering Yang Intense Akhirnya Dipikirlah Seperti Ganis Yang itu Terus Waktu itu Sebetulnya Agak-gak Sengaja juga Waktu itu Kita bikin Kan Seriasi Banyaknya Tetap Hitam Waktu itu Jadi Sempet Yang Reganis Itu Sempet Hitam Sempet Hitam Di desain Karakten Hitam Tapi Ada Satu Gambar Itu Layar Hitam Hilang Jadi Putih Terus Pas Kita Lihat Interesting Jadi Ada Aura Dewinya Keluar Ketika Dia pakai Putih Ada Aura Kesalahan Ya Itu Ada Satu Ada Satu Ini Terus Dijajar Kita Kita Voting Putih Apa Hitam Why not Kita Coba Putih Sambil Kita Pikir Dia Dewi Dia Terus Ini Tapi Kita Selain Itu Kita Juga Menonjolkan Warna Emas Jadi Memang Color Coat Seriasi Yang Utama Itu Sebetulnya Emas Bukan Hitam Yang Waktu Itu Kita Mau Tonjolkan Ada Hubungan Sama Sembilan Anasir Sampai Seriasi Ada Ini Masalah Desain Branding Color Coat Itu Masih Ada Jadi Kan Nanti Kalau Misalnya Berdampingan Nama Gundala Merah Godam Biru Aquanus Hijau Terus Nanti Sama Yang Lain Itu Warnanya Udah Beda Beda Dari Jauh Siluet Udah Kelihatan Itu Dari Sisi Design Design Color Branding Kita Kenapain Warna Emas Cuma Waktu Itu Kita Emang Pemahamannya Emas Dan Hitam Seriasi Adalah Emas Dan Hitam Begitu Why not Kita Ini aja Agak Beda Yaudah Why not We akhirnya Memutuskan Sebagai editor Kita Pake Yang Putih Jadi Awalnya Renganis Itu Bahkan Putih Hitam Hitam Sempet Desain Awalnya Hitam Dulu Putih Yaudah Kita Keep Yang Ini Cuma Terus Yaudah Itu Selesai Renganis Jalan Kemudian Ada Kebutuhan Yang Alana Tadi Kemudian Itu Ya memang Tadi Akhirnya Balik lagi Kan Editor Artis Ikut Ini Nah Kayak Ingin Ada Ada Karena Nanti Waktu itu Memang Ini Ya Dibuatnya Sebelum Film Ya Nah Kalau Film Ini Kita Harus Ada Benang Merah Yang Cukup Kuat Dengan Yang Klasiknya Nah Akhirnya Gimana Yang Klasiknya Tetap Keluar Tapi Remaja Bisa Dapet Dengan Enak Dan Nanti Di film Juga Orang Gak Kaget Akhirnya Keluarlah Desain Alana Yang Seperti Itu Jadi Kita Sudah Punya Tiga Berarti Nantinya Kostumnya Bisa Berubah Lagi Yang Seriasi Ini Seriasi Di film Sudah Ganti Film Yang Degundala Sudah Beda Jadi Kalau Yang Di Komik Berarti Bisa Berubah Juga Sebetulnya Di Titisan Seriasi Ya Bisa Aja Kostum Beda Beda Menarik Soalnya Kan Aku Pernah Sempat Mendengar Tentang Seriasi Juga Di Episode Episode Podcast Lain Yang Sebenarnya Yang Menitis Seriasi Itu Mereka Gak Memandang Ras Gak Memandang Kalau Kamu Work it Kamu Bisa Dapat Kekuatan Bayangkan Ini Halo Juga Bayangkan Kalau Ternyata Yang Jadi Titisan Deliasi Itu Misalkan Orang Minang Atau Misalkan Orang Pada Terkostum Pake Begitu Dan Gak Cuma Seriasi Jaguan-jaguan Bumi Langit Lainnya Pun Juga Dia Siapa Yang Pantas Bisa Bayangkan Bayangkan Gundala Godam Godam Gimana Gimana Mengetik Sia Maksudnya Gak Harus Orang Suku Yang Itu Yang Sama Lagi Bisa Ya Pokoknya Di Nusantara Ini Yang Layak Siapa Bisa Punya Kesempatan Selama Dia Berada Di Nusantara Dan Kamu Layak Berarti Ya Cocok-cocok Aja Gitu Bisa Juga Kamu Tapi Aku Jadi Penasaran Kan Seriasi Yang Kita Tau Adalah Cewek Ada Kemungkinan Gak Si Seriasi Itu Cowok Atau Genderlock Cuma 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 Kalau Seriasi Perempuan Wah Gak Bisa Tuh Ini Cowok- Cowok Apalagi Gendera Kalau Cowok Kalau Bukan Seriasi 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 Orang-orang Yang Lagi Nonton Di Belakang Kamera Langsung Nanti Aduh Maaf Tapi Kalau Cosplay Bisa Bisa Jadi Gender Band Fasional Ditunggu Guys Kalau Ada Yang Mau Bikin Ngomong Ngomong Soal Guest Aku Teringat Aku Tuh Kan Emang Sering Memperhatikan Comment Comment Di Instagram Di Twitter Dimanapun Aku Kita Pasti Sering Ya Mantau Aku Sudah Mencatat Pertanyaan Yang Menurut aku Mungkin Unik Dan Bisa Langsung Ditanyain Ini Pertama Apa Isinya Kerajaan Ini Menyambung Pertanyaannya Si Nabilah Tadi Apa Isinya Di Kerajaan Raya Itu Isinya Kayak Seriasi Semua Atau Dia Perempuan Semua Sebenarnya Seperti Yang Lain Juga Jadi Bisa Ada Raja Bisa Ya Kalau Misalnya Nanti Digantikan Ratu Ya Juga Bisa Tapi Intinya Tetap Ada Perempuan Dan Laki-laki Kalau Kalau Nanti 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 Bisa Berkembang Biak Ya Jawaban Pertanyaan Apakah Di Kerajaan Raya Nggak Ada Laki Ada Cuma Mungkin Nggak Ada Lagi Nggak Di Expose Dan Yang Tampak Seperti Seriasi Semua Itu Adalah Para Pandita Perempuan Baiklah Ini Pertanyaan Sebenarnya Sudah Terjawab Tapi Berarti Cuma Asih Yang Punya Kekuatan Itu Kan Iya Di Panditanya Banyak Pandita Utamanya Adalah Cuma Asih Dan Dia Yang Jadi Asih Jawaban Dari Pertanyaan Apakah Kerajaan Raya Itu Isinya Cuma Asih Terus Asih Membelah Diri Sudah Dijawab Sudah Ada Ada Selain Asih Cuma Yang Nggak Diexpos Aja Kan Utamanya Ceritanya Kan Yang Yang Lain Kemara Bukan Cuma Kita Ngeliat Itu Doang Mungkin Ada Saatnya Tapi Menarik Menarik Pertanyaan Aku Suka Aduh Pengen Dijawab Tapi Belum Saatnya Kadang-kadang Jadi Bukannya Nggak Mau Dijawab Oke Sudah Semua Ternyata Kalau Dari Contekan Jadi Pertanyaan Cuma Satu Tapi Ngejawab Banyak Jawabannya Tidak Tidak Ternyata Mas Oyes Langsung Ngejawab Semuanya Langsung Ngerti Itu Jadi Aku Membaca Pikiran Itu Bukan Cuma Karaksenya Yang punya Kekuatan Eh di Bandung Ada Kelompok Pembaca Pikiran Rakyat Itu Kayak Koran Itu Cenayang Semua Itu Kayak Media Lain Oke Oke Terima Kasih Oke Again Sepertinya Karena Udah Habis Materinya Dicatetan Dibing Udah Habis Mungkin Untuk Yang Lain Lain Bisa Kita Simpan Tadi Sempat Gimana Ya Kalau Misalkan Godap Godap Ada Titisannya Gimana Ya Kalau Gundala Ada Titisannya Nah Itu Disimpan Karena Hari Ini Topiknya Seasi Doang Tapi Makanya Biar Kalian Tidak Ketinggalan Topik Topik Sama Obrolan Kita Yang Lainnya Yang Mungkin Bakal Lebih Grace Lagi Udah Kayak Acara Gossip Ya Kalian Jangan Lupa Follow Semua Social Medianya Bumi Langit Kita Ada Di Instagram Ada Di Twitter Ada Di Facebook Dan Juga Di Youtube Ini Jangan Lupa Di bawah Tuh Ya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalain Lonceng Notifikasinya Biar Kalian Gak Ketinggalan Update Terbaru Dari Bumi Langit Karena Sini Pasti Tadi Ada Sebut Sebut Beberapa Judul Komik Kok Tiba 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 Gak Ada Gitu Itu Bakal Salah Di Social Media Jadi Tunggu Tunggu Di Follow Dulu Biar Tinggal Informasinya Lalu Karena Sebulan Lagi Kita Menuju Sri Ashi Movie Jadi Kalian Bisa Tonton Making Of Sri Ashi Di Instagram Bumi Langit Official Lalu Kemudian Kita Ada Mainan Mainan Sri Ashi Langsung Ada Dua Sponsor Ini Yang Di Gundala Ya Itu Yang Di Movie Movie Semua Jadi Ada Dua Geng Yang Kostum Di Next Movie Yang Di Film Gundala Waktu Kami Dapatkan Di Easygo Official Store Sama Di Indomaret Terdekat Ini Kualitasnya Bagus Pertek Di Bawah Sudah Pada Rame Pada Beli Terima Kasih Banyak Terima 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 G-summonnya Gak Pake Magic Magic Karena Kasian Mas Editornya Padahal Udah Siap Nyelepet Loh Silepet Gitu Ini Selendang Gadek 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 Kronya mental semua Kronya mental semua Baiklah Terima 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 Sampai Dari awal Sampai Akhir Seperti Pesanku Jangan lupa Follow Semua Sosial Media Dan Juga Youtubenya Bumi Langit Ini Dan Jangan lupa Kira-kira Menurut Kalian Ya Sri Asih Itu Pernah Menitis Di Masa Mana Dan Sri Asih Mana Jadi Favorit Kalian Terus Di Comment Ya Guys Biar Kami Bisa Tahu Yang Favorit Yang Mana Kemudian Kalau Kalian Ada Pertanyaan Kalian Bisa Tulis Di Youtube Atau Di Discord Bumi Langit Siapa Tahu Kita Bahaskan Di Episode Berikutnya Aku Pengen Tahu Bagaimana Sri Asih Ketika Jaman Mesir Kuno Pakaian Alaki Cleopatra Gitu Kan Siapa Tahu Ada Di Kiramit Sri Asih Lagi Gini Oke Guys Sampai Jumpa Di Sito Selanjut Bye Bye Bye